PENGADILAN NEGERI BANDUNG Pegi Setiawan telah bebas setelah praperadilan yang diajukan pihaknya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 8 Juli 2024. Setelah kebebasannya, Pegi lantas memberikan pesan untuk Polda Jawa Barat. Pegi berharap Polda Jabar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut dikatakannya, ia meminta agar kepolisian dapat menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi sendiri sebelumnya mengaku, dirinya sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat. Ia mengatakan, sempat mengalami pemukulan di sekitar mata oleh seorang penyidik. Tak hanya itu Pegi juga menuturkan, pernah dibekap dengan menggunakan plastik. Hal ini mendapat reaksi dari Wakil Ketua DPR RI, Muhaymin Iskandar. Pria yang akrab dipanggil Chak Imin ini menyesalkan penyiksaan yang dialami Pegi selama ditahanan. Ia lantas meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!